Selamat datang di channel Kortaka Iguzu, channel yang berisi video-video tentang Matematika, tentang Youtube dan juga S&P. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis aja Kortaka KU, ROTAK Anak, langsung menulis channel saya di urutan yang agak tersebabkan mungkin belum atas. Di video saya yang ke-3.961 ini saya akan membahas soal Olimpiade Matematika SMP ya. Jadi nanti ada tutorial dan ada latihan soalnya. Nah, latihan soalnya bisa dikerjakan supaya lebih maksimal hasil belajarnya gitu ya. Nah, ini contoh soalnya untuk mengerjakan soal ini, kita pilih salah satu titik yang ada di salah satu sini ya. Nah, ini saya misalkan titik yang ada di sini itu 0,3 ya. 0 kan 3 kali 0 ditambahkan 4 kali 3 dikurangkan 2 pas kan 0 hasilnya 0. Berarti 0,3. Itu salah satu titik. Nanti kalian kerjakan pilih salah satu titik yang ada di garis itu. Nah, di sini sudah saya pilih 0,3. Tinggal masukkan ke rumus ini ya. Nah, ini AX1 tambah BY1 tambah C itu kita pakai yang ini. Karena tadi 0,3-nya itu diambil dari sini, maka kita pakai yang ini ya. Berarti tinggal kita substitusikan ya. 3 tetap tulis 3. Ya, ini ya. X kita ganti 0. Plus tetap tulis plus. 4 tetap tulis 4. Y kita ganti 3. Min 5 tetap tulis min 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ya. Ini kan mutlak-mutlak. Ini ada mutlaknya per. Per ya, ini ya. Akar A kuadrat tambah B kuadrat itu berarti ini ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Tinggal dihitung 3 kali 0 itu 0. 4 kali 3, 12. Nah, 3 kuadrat itu 9. 4 kuadrat itu 16. Nah, ini 0 ditambah 12. dikurangi 5 itu kan 7. 9 tambah 16 itu kan 25. Berarti, mutlak 7 per akar 25 ya. Nah, 7 di mutlak itu hasilnya kan tetap 7 ya. Karena hasilnya tidak mungkin negatif. Berarti tetap 7. Nah, akar 25 itu kan 5. Jadi jawabannya 7 per 5. Kurang lebih demikian. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Materi ini mungkin hanya satu langkah ya. Jadi harus bisa dipahami. Karena ini mungkin termasuk mudah ya gitu ya. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain. Mungkin saya kurang terliti sebagai manusia biasa, dan berlummi. Jika mengalami kesulitan di materi ini, maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tangkapan, dan juga pertanyaan. Agar lebih menguasai materi kali ini, bisa dicoba latihan soalnya. Ini ada 4 soal. Bisa coba dikerjakan supaya hasilnya lebih maksimal. Kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, penyiksa lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar pastak, jangan komentar dengan link, jangan komentar-komentar subscribe, jangan komentar-komentar dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube, dan jangan mengajak melakukan panggilan YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih.